Rantai makanan menunjukkan adanya transfer energi dari matahari ke produsen, misalnya tanaman, fitoplankton, dan ke konsumen, misalnya ikan, dan akhirnya ke dekomposer. Setiap konsumen di rantai makanan memiliki biomasa lebih kecil daripada organisme di bawahnya. Lokasi praktikum yang ditentukan untuk menganalisa rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan di zona intertidal pantai, yaitu di pantai Bahowo, Sulawesi Utara, di pantai Batu Angus, Sulawesi Utara, dan di pantai Ancol, Bogor, Jawa Barat. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat tulis-menulis dan juga kamera atau handphone. Pada langkah kerja, untuk praktikum ini, hal pertama yang dilakukan yaitu area intertidal yang ada di zona pantai diamati. Dan berikutnya biota-biota yang ada di area intertidal itu diamati dan setelah itu diambil gambar lewat ponsel ataupun kamera. Pada pengamatan untuk rantai makanan dapat terlihat adanya serangga air atau anggang-anggang yang berada di permukaan air. Mereka biasanya memakan serangga yang lebih kecil atau invertebrata yang lebih kecil. Invertebrata tersebut biasanya memakan vitoplankton. Dan vitoplankton menghasilkan makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari sehingga dia disebut sebagai produsen. Invertebrata merupakan konsumen tingkat 1 dan anggang-anggang merupakan konsumen tingkat 2. Dan untuk konsumen tingkat 3 yang memakan anggang-anggang yaitu nekton atau ikan. Dan ikan ini bisa saja dimakan oleh predator ikan yang lebih besar atau mati. Dan jika ikan tersebut mati, maka bangkai ikan akan diuraikan oleh bakteri laut, cacing laut, atau hewan pemakan bangkai, salah satunya bintang laut. Rantai makanan Di sini kita melihat ada kepiting, di mana kepiting berperan sebagai konsumen satu. Kepiting akan mendapatkan sumber energi dengan memakan daun mangrove yang berguguran, di mana mangrove ini berperan sebagai produsen. Fungsi ekosistem mangrove sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran, dan tempat pemijahan bagi biotik. Di mana kepiting ini masuk ke dalam kelompok krustase. Nah, kepiting ini mempunyai habitat di ekosistem mangrove. Dan selanjutnya, setelah dia memakan produsen dan mendapatkan energi, kepiting sebagai konsumen satu akan dimakan oleh burung, di mana burung berperan sebagai konsumen dua. Setelah dimakan burung, terjadi transfer energi, dan selanjutnya burung akan mati dan akan diurai oleh dekomposer. Menurut Imran, tahun 2016, ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain, dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi melalui hidup yang berada di perairan sekitarnya. Materi organik menjadikan hutan mangrove sebagai tempat sumber makanan dan tempat asuhan berbagai biota seperti ikan, udang, dan kepiting. Produksi ikan dan udang di perairan laut sangat bergantung dengan produksi serasa yang dihasilkan oleh hutan mangrove. Dari textbook yang saya baca yang berjudul Mangrove dan Rahasia Kulinernya oleh Siti Lestari Nainggolan, Di situ beliau mengatakan, ikan dan udang kecil tersebut mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan. Rantai makanan yang terjadi di situ adalah ikan dan udang kecil yang berperan sebagai konsumen satu yang tinggal di mangrove tersebut akan mengambil energi yang dihasilkan oleh mangrove tersebut sebagai produsen. Bisa jadi juga ikan tersebut memakan udang kecil. Lalu, ikan tersebut akan menjadi makanan untuk ikan yang lebih besar yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu, ikan yang lebih besar ini kemungkinan akan dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, yaitu konsumen tingkat 3, atau bisa jadi ikan tersebut akan mati lalu akan di dekomposer. Lantai makanan yang terjadi pada ikan cucut yaitu di mana makanan ikan cucut tidak terbatas, mulai dari ikan-ikan kecil, ikan besar, kepiting, dan cumi-cumi. Ikan cucut bahkan mampu memakan jenisnya sendiri atau kanibalis. Faktor-faktor yang dapat merusak jaring-jaring makanan yaitu ada dua, faktor alam dan faktor dari manusia. Faktor alam itu contohnya letusan gunung merapi. Sedangkan faktor manusia itu contohnya penangkapan ikan yang berlebihan, penghubungan laut, penghubungan sampah plastik di laut, dan kegiatan yang mencemari lingkungan laut. Faktor-faktor tersebut menyebabkan turun dan hilangnya beberapa biota yang seharusnya menjadi sumber makanan bagi predator. Sehingga predator juga akan mengalami penurunan populasi akibat berkurangnya sumber makanan. Hal tersebut akan mempengaruhi keseluruhan jaring makanan pada ekosistem pantai tersebut. Upaya untuk mengurangi kerusakan jaringan makanan di pesisir pantai dan sebagai mahasiswa yang dapat dilakukan yaitu Yang pertama, mengadakan kegiatan sosialisasi kampanye pada masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap kelestarian biota laut. Adanya kepedulian akan menciptakan kerjasama untuk melakukan kegiatan pelestarian biota Seperti penyediaan tempat sampah, penanaman mangrove, konservasi biota, dan lain-lain Yang kedua, memberikan aspirasi untuk pemerintah agar menindak tegas pelaku yang mencoba menangkap ikan secara berlebihan Atau menghubung laut, ataupun mencemari lingkungan Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa rantai makanan yang ditemukan di ekosistem pantai Bahowo Itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya Jadi jika contohnya ada gangguan pada ekosistem mangrove Rantai makanan ekosistem mangrove itu akan mempengaruhi rantai makanan di ekosistem lainnya Karena peran biota yang juga ada di ekosistem yang berbeda-beda Terima kasih telah menonton!